Terima kasih. 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 Hari ini sekarang kita udah di jalan dan we share kita untuk episode kali ini adalah Ari Untung. Dan hari ini kita bakal ngikutin keseharian keluarga mereka. Konon katanya nih keluarga mereka tuh berbeda dari keluarga yang lain. Gue juga belum tahu apa sih berbedanya dan gue gak sabar untuk bertemu mereka. Dan sekarang gue akan berpura-pura sebagai salah satu reporter dari entertainment news. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kita udah sampai di lokasi tempat Ari Untung dan Venita Ari serta sekeluarganya lagi syuting iklan nih langsung aja kita samperin pengen tahu banget ceritanya keluarga mereka yang berbeda tuh seperti apa. Langsung aja. Oke sekarang kita udah sampai di lokasi tempatnya Mbak Venita dan Mas Ari. Lagi ada kegiatan apa sih hari ini? Lagi kita lagi syuting ada iklan terbaru dan banyak lagi keluarga lain. Jadi bukan semakin tempat gue lagi tapi anak-anaknya. Akhirnya gue berkesempatan untuk melihat keluarga Ari Untung dan Venita Ari lagi bekerja nih satu keluarga dengan dua orang anaknya yang masih lucu-lucu. Aku ingin tanya anak-anaknya juga nih. Oh boleh ya. Karena sama adik gimana sih papa sama mama di rumah tuh kayak gimana? Aku telah pulang dari kegiatannya yang padat. Buat anak-anak. Buat anak-anak gimana? Eluk-eluk kan? Apa sama mama? Ciu. 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 Oh udah. Di tengah-tengah interview gue juga sempat menanyakan apa sih arti keluarga untuk kalian? Dari aku melek misalnya dari muka mata sampai muka mata itu keluarga tuh udah bener-bener bagian dalam hidup aku. Dan mereka menjawab dengan sangat tegas keluarga adalah prioritas. Dan mereka juga bilang kalau keluarga itu nomor satu. Prioritas kita kerja adalah keluarga dan itu menurut gue sangat layak dicontoh. Tadi kita udah interview sebentar tapi sayangnya mereka udah dipanggil lagi karena break shootingnya sudah selesai mereka harus take lagi. Jadi kita menunggu deh sampai kita bisa melakukan wawancara selanjutnya. Kita dengar kayaknya Mbak Fenita itu udah lebih lama lagi mau ulang tahun ya. Kira-kira apa yang diharapkan nih? Tak aja sih. Makan kado ya? Sebentar lagi kan Fenita akan ulang tahun. Jadi tadi gue bertanya kado seperti apa nih yang diharapkan datang dari Ari Untung dan keluarga? Mudah-mudahan aku menjadi ibu yang baik, ibu yang baik, selalu gitu. Tetap bisa, apa namanya, menjaga diri anak-anak selalu, tetap bahagia sama anak-anak. Itu doang simpan sih. Yang tahu nih, aku doain adalah kira-kira kado yang diharapkan dari anak-anak atau dari Ari? Kalau dari masari tahu lah, aduh ya aku pengen apa. Terus kalau anak-anak juga selalu sehat, itu apa namanya, terus juga sayang sama aku yang selalu. Dan gue yakin banget kalau apa yang udah tim Wishing For You persiapkan bersama Ari Untung dan keluarganya, akan jadi sebuah kejutan yang sangat spesial untuk Fenita. Selamat datang di Sahar Mas. Inilah base campnya kita nih, untuk menggodok semua penyanyi yang akan bernyanyi. Kan Mbak Kaneta tuh suka lagu-lagu jaman sekarang kan? Maksudnya penyanyi-penyanyi jaman sekarang gitu. Jadi kita punya lagunya apa dah? Tresher New Tunoma. Kenapa saya pilih lagu Tresher? Karena Fenita ini katanya sukanya lagu-lagu masa kini. Kata-katanya pas banget. Pasti dong Fenita itu adalah Tresher buat Mas Ari Untung. Bener nggak? Kira-kira Mas Ari? Masuk kita sebuah banget. Soalnya kan secara dia menemukan gue tuh gue sebuah harta-harta. Oh, lu harta balik ya? Gak, gak, gak. Oh iya, lu bener-bener, ya udah. Gak, gak. Gak, gak. Gak, gak. Gak, gak. Gak, gak. Gak, gak. Tadi Mas Ari sempet mention kalo lagu Tresher ini sering banget dia denger di mobil Mbak Fenita. Jadi salah satu lagu favorit Mbak Fenita lah. Tresher itu adalah sesuatu biasanya bisa dibilang sesuatu yang sangat berharga. yang selalu disimpen. Gak kita pake sehari-hari tapi kita keep gitu. Kita simpen, kita gak keluarin. Ibaratnya kalo bisa dibilang sih yang paling berharganya lah save it for last lah gitu. Nah itu penggambaran pasan gue ke dia. Tresher, that is what you want. You're my golden star. Itu tadi yang lupa. Wah, oke, oke. Gak apa-apa, bisa lah tau. Gue bisa bilang latihan hari ini itu sangat-sangat menyenangkan. Mengingat sosok Mas Ari yang suka banget bercanda. Jadi dari awal tuh gak ada tegang-tegangnya. Suaranya Mas Ari juga keren banget. dan we had so much fun for today. Gak apa suaranya ya? Gak apa? Gak apa? Gak apa? Gak apa? Gak apa? Gak apa? Lu bikin video-nya. Gak apa? Gak apa? Gak apa? Oke, mbak bercanda tau soalnya sesuai, mesmo tetap tak motion. Dan juga koreografi ya. Oke, nanti kita jalan lagi hari 17 Ma... Kamis. Sampai temu, apa drienya? Gak apa? Gak apa? Kalau saya sih jujurut sepitat, dia siap. Entah juga siap cuma ada satu saya gak siap. Angatan saya gak siap. Saya akan suka lupa. Tapi demi Fenita Jayanti bin Jawawi Kelahiran Pak Jopalengbangsa akan melakuin apa aja